Aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur masuk kantor mulai pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah mulai pada Senin 6 Maret 2023. Pada Senin Subuh 6 Maret 2023 terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Naik Koten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi di antar dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya para ASN menari dan berdoa bersama yang dimimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu pada pukul 6 lewat 10 waktu Indonesia Tengah semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan bahwa ASN masuk jam 5 lewat 30 waktu Indonesia Tengah adalah hal baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Diawali dengan olahraga, kemudian rendungan pagi, kebersihan operasi sebut, beli sampah depan, beli belok. Kemudian saat waktunya kita bisa memulai pekerja aktivitas. Karena kita punya guru-guru, tiap hari selalu menggelam layanan, tidak secepat, tidak sepanjang diharapkan, tidak mau dan tidak mau, sudah memulai hal. Tujuan untuk merubah para kelima pelayanan, dan ada pelayanan kepada seluruh guru yang ada di kampung-kampung. Di pulau-pulau terpencil, ya banyak membeli pelayanan, cukup lapor pakadis, itu banyak keluar-keluar pelayanan. Kita mau pelayanan pelan-pelan, tapi olahraga dulu, olahraga, manjani, operasi sebut, pilih sampah, ikut-kut, lain sebagainya. Kemudian kita awal dengan doa, dokumen, perandungan kalau masuk ke ruangan, tahu apa yang perlu dibereskan, dibereskan, sehingga tepat memenuhi bisarat yang ditutupkan oleh layanan pabrik. Meski begitu, para ASN tidak langsung bekerja pada pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama, lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebut ASN pulang kantor seperti biasanya, yakni pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dia berharap dengan masuk lebih pagi ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu, membenarkan bahwa hari ini para ASN di Distrik Bud NTT masuk pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Pertama, karena rumah saya di Bang Mata, RSN di Bang Mata, jadi saya hampir di sini. Lalu lebih serius, rencananya masuk kantor jam berapa, Bu? Setengah enam, nanti sebentar apel. Oh, nanti apel lagi ya? Apelnya setengah enam. Baru pertama ini, Bu? Iya, pertama hari ini. Bangun jam berapa, Ibu? Bangun jam berapa tadi? Tadi. Iya. Setengah empat. Setengah empat? Siapkan masak semua-semua? Masak urus di luar, ya. Biasanya bangun berapa kalau normalnya? Ya, biasanya campur empat sih. Ya, empat. Tapi tadi setengah empat karena masih urus makan untuk bapak, anak. Kamu semua keluar pagi, jadi saya harus siap masak untuk bapak, anak. Anak-anak juga ada yang sudah kerja, jadi saya harus siap. Terima kasih telah menonton!